Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi. Kucing-kucingan minyak ilegal. Intro Pemirsa gudang penyimpanan minyak ilegal di jalan lingkar barat RT21 Kelurahan Kenali Asambawah, Ludes terbakar. Bahkan api sempat merambat ke jalan dan membumbung tinggi. Intro Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang penyimpanan minyak ilegal di jalan lingkar barat RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alambarajo. Dalam video amatir, kobaran api membakar seluruh gudang penyimpanan minyak. Asap pekat kobaran api membumbung tinggi, bahkan kebakaran merambat hingga ke jalan raya. Karena aliran minyak mengalir dari dalam gudang, kebakaran ini terjadi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada Senin 15 Agustus 2022. Api membakar puluhan ton minyak ilegal jenis solar, api juga merambat ke gudang bengkel, dan tempat penyimpanan minyak yang berada di seberang jalan dari lokasi kebakaran. Kebakaran ini menghanguskan objek aktivitas minyak ilegal seperti 1 buah kompresor, 1 unit truk, 3 unit truk tangki, 70 buah tetmon, 56 drum, dan 30 unit jenset. Gadis Damkar Kota Jambi, Ferryadi, mengatakan bahwa penyebab kebakaran ini diduga dari aktivitas jenset untuk menyedot minyak, yang kemudian memercikkan api dan membuat petaka kebakaran ini terjadi. Beberapa kali ledakan keras sempat terjadi. Petugas Damkar sempat kesulitan memadamkan api, karena memerlukan cairan khusus untuk mendinginkan api yang membakar cairan minyak. Sekira 2 jam lebih melakukan operasi, petugas Damkar baru dapat mendinginkan api. Hari ini kami terima laporan kebakaran sekitar jam 9.45, kebetulan di wilayah penurunan Kendali Besar RT, RT 71 Kendali Besar. Dan objek yang terbakar, seperti yang sama-sama kita lihat ini tempat penambungan minyak. Ada kesulitan tadi pas memadam ini? Karena memang satu, akses ke sini, kebakaran cukup padat, harus padat karena jalan lingkar. Nah kemudian karena ini adalah minyak, jadi kita memang tidak hanya menggunakan air, tapi perlu liquid pump untuk pemadaman karena objek memadam minyak. Untuk dugaan sementara, penyebab dari Jensen. Tak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Rupiah ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran kudang minyak ilegal merupakan peristiwa tahunan yang terus menjadi PR aparat kepolisian di Jambi karena kerap terjadi. Peristiwa kebakaran ini tentu sangat membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di lingkungan kudang minyak ilegal tersebut. Kesaksian warga atas peristiwa kebakaran kudang minyak ilegal di jalan lingkar parat kota Jambi sempat mendengar tiga kali ledakan di dalam kuda. Warga berhampuran menyelamatkan melihat api dengan cepat menjalar hingga ke depan kudang dan merambat ke jalan raya akibat cairan minyak yang mengalir. Firman salah satu warga mengatakan kudang minyak ini diketahui telah beroperasi selama delapan tahun. Pelangsiran minyak ilegal ini memang bermain kucing-kucingan. Meski sudah beberapa kali terkena razia aparat gabungan, kudang tersebut nyatanya masih beroperasi. Warga berharap peristiwa kebakaran ini menjadi peringatan agar menutup kudang minyak tak berizin tersebut, sehingga peristiwa yang membahayakan keselamatan tersebut tidak terulang kembali. Dari warga, kiranya jangan terjadi lagi lama, jemini tidak perlu dihutup. Karena sampai sekarang memang tidak jelas yang ingin dari mana sumbernya. Kira-kira ada sekitar 8 tahun ini. Sudah lama, Pak? Iya, sudah lama. Berarti sejauh ini tidak tahu, Pak, kalau orang-orang minyak di sini ya? Ada, sudah ada. Sudah pernah ketangkap ini, Mas. Sudah pernah ketangkap di sini, orang pukul es. Mereka pakai mana-kemana, aman lagi. Baru ini, kebetulan. Tadi kan ada apa tadi, orang kesalah merompos itu. Mungkin nyambar, kan? Tapi tadi lagi aktivitas di dalam gerokan. Iya, memang ada keringin, Mas. Akibat kebakaran, kemacetan panjang terjadi hingga lebih dari 1 km. Karena sempat 1 jam akses jalan ditutup karena kebaran api. Pasca insiden kebakaran gudang minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, seorang perwira menengah berinisial S yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi diperiksa BIPROPAN karena diduga terlibat dalam aktivitas gudang minyak ilegal. Seorang perwira menengah yang diketahui berdinasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berinisial S diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan atau DITPROPAN Polda Jambi terkait gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT21, Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alam Barajo pada Senin 15 Agustus 2022 lalu. Hal ini diakui kasubit PENMAS Polda Jambi Kompol Mas EDI yang menyebut bahwa perwira berinisial S tersebut diduga terlibat dalam aktivitas di gudang ilegal tersebut. Saat ini proses pemeriksaan terhadap perwira menengah berinisial S masih berlangsung sehingga hasilnya belum diketahui apakah berujung pada pidana atau sanksi etik. Kompol EDI menjelaskan selain melakukan pemeriksaan terhadap S, pihaknya kini masih melakukan pengejaran terhadap pemilik gudang minyak yang terbakar tersebut yang diketahui bernama Pandu. Benar bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu agnum dan itu sudah dimuat di beberapa media, beberapa liter akhir ini. Untuk inisialnya S, jadi setiap dulu saya sebutkan jabatannya apa, kemudian bahannya apa yang jelas memang benar demikian. Saat ini yang bersangkutan ditahan atau tidak? Belum, atau ya karena belum ya berarti belum. Apakah nanti, karena akan dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu kan nanti akan diketahui apakah terdapat unsur pidana atau kode etik terhadap yang bersangkutan nanti akan ditemukan, akan ditentukan setelah selesai pemeriksaan. Arige Pandu, bos gudang minyak ilegal yang terbakar di jalan lingkar barat tiba di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan keadaan tangan di Borgo. Dirinya kemudian langsung dikelandang ke sel tahanan Mapolda Jambi. Sabtu 20 Agustus 2022, sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, Arige Pandu, pemilik gudang minyak ilegal yang terbakar di jalan lingkar barat RT21, Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alam Barajo, pada Senin 15 Agustus 2022 lalu, di kelandang personel Subdit V Cybergram di Treskrim Suspoda Jambi, di Bandara Sultan Taha Saifuddin. Pusai ditangkap di Desa Perbesi, Kejamatan Tiga Binanga, Kabupaten Tanah Karub, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin. Dengan tangan di Borgo yang ditutupi sebuah kain, dirinya berjalan keluar bandara. Meskipun sudah berhasil ditangkap, Arige Pandu yang menggunakan masker wajah tampak masih bisa tersenyum. Arige Pandu juga mengaku dalam keadaan sehat. Direktur SRC Kriminal Khusus Boda Jambi, Kompes O. Christian Tori, mengatakan bahwa pasca terbakarnya gudang minyak ilegal, Arige Pandu langsung melarikan diri keluar Provinsi Jambi untuk menghindari tangkapan pihak kepolisian. Saat ditangkap di Tanah Karuh, Sumatera Utara, Pandu sedang berada di salah satu rumah keluarganya untuk bersembunyi. Saat ini, Arige Pandu akan dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dimasan Jaya, Jek TV, Laporkan. Pemeriksa polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat beberapa waktu lalu. Empat orang tersebut adalah Arige Pandu, istrinya berinisial EL, dan dua orang pekerja gudang berinisial DP dan PG. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menetapkan empat tersangka dalam kasus kepemilikan gudang BPM ilegal di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kejamatan Alambara, Jokota Jambi yang terbakar pada Senin 15 Agustus 2022 lalu. Empat orang tersangka tersebut yakni Arige Pandu dan istrinya yang berinisial EL, dan dua orang berinisial DP dan PG yang diduga membantu pasangan suami istri ini menjalankan bisnis ilegal tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes O. Christian Tori mengatakan, pasca kebakaran gudang minyak ilegal milik Arige Pandu pada 15 Agustus lalu, pihaknya menetapkan istri Pandu berinisial EL dan dua pekerjanya sebagai tersangka. Sedangkan Arige Pandu baru ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap di Desa Perbesi, Kejamatan 3 Binanga, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin. Kombes Tori menjelaskan bahwa masing-masing tersangka memiliki peran dalam aktivitas gudang minyak ilegal tersebut, seperti Pandu yang memegang kendali operasi gudang, istrinya EL sebagai pemodel bisnis. DP dan PG merupakan orang kepercayaan Arige Pandu. Sejak peristiwa itu, kita sudah mengamankan dua orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian dua hari berikutnya kita tetapkan lagi satu orang sebagai tersangka, dan hari ini kita berhasil menangkap pemilik gudang yang mana beliau ini bertanggung jawab terhadap aktivitas dan operasional daripada gudang. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di rutan Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penyelidikan polisi, minyak solar yang terbakar DRT 21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo merupakan minyak oplosan yang dicual ke perusahaan industri. Dari hasil pengembangan polisi, diketahui minyak ilegal dari gudang yang terbakar DRT 21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo ini merupakan minyak oplosan atau minyak kencing. Hal ini diakui oleh Direktur Reskrim Suspulda Jambi Kombes Polkristian Tori saat konferensi pers pada Jumat 26 Agustus 2022. Dijelaskan Tori bahwa minyak tersebut didapat pelaku dari hasil penyulingan tradisional di daerah Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Kemudian pelaku mencampur minyak suling tersebut dengan solar subsidi dari Pertamina, di mana pelaku membeli solar subsidi Pertamina menggunakan truk tangki penyalur solar subsidi yang juga ikut terbakar pada saat kejadian 15 Agustus 2022 lalu. Masih dikatakan Tori, minyak oplosan tersebut kemudian dijual ke perusahaan industri yang membutuhkan. dari hasil penyulingan memang ada ada yang sifatnya atau kita bilang minyak kencing jadi ada minyak dari Pertamina kemudian olisofirnya ini diturunkan kemudian sebagian diganti dengan minyak ilegal ini kemudian di kirim atau diadarkan ke tempat-tempat yang menggunakan minyak ini. Ada masuk ke pembensin gitu ya, mobil transportasi yang tiga tanki yang terbakar yang diduga kencing dan buka iya, iya itu mobil yang terbakar di TKP itu mobil yang kita identifikasi digunakan sebagai mobil untuk menganggur minyak-minyak ini. Lebih lanjut Direks Krimsus menyebutkan bahwa dari hasil penyelidikan kasus ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Arike Pandu dan istrinya EL dan DP sementara dua orang pekerja yang diamankan sebelumnya dikenakan wajib lapor. Sementara itu pemirsa hasil penyelidikan polisi pula bahwa gudang minyak ilegal yang terbakar di jalan lingkar barat sudah beroperasi selama tiga tahun. Omset yang didapatkan oleh pelaku diketahui mencapai 100 juta rupiah dalam sebulan. Dan pemirsa informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri selamat malam dan sampai jumpa. Kapol resta jambi kombes Eko Wayudi mengakui bahwa gudang minyak ilegal yang terbakar di RT 21 Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alambarajo pada 50 tahun. 11 Agustus 2022 lalu telah beraktivitas selama 3 tahun terakhir. Dalam beraktivitas pelaku membaca situasi penertiban dari aparat. Diakui Kapol resta jambi bahwa selama 3 tahun pelaku tidak terus-menerus beraktivitas. Selama kurun 3 tahun menjalankan bisnis minyak ilegal di Jambi, ARG Pandu, dan CS diketahui meraup keuntungan 100 juta rupiah per bulannya. Sudah selama 3 tahun, memang setelah kontinu, baik dari tingkat kores, tangan, maupun kosek, kita semua melakukan kegiatan sambang putin dalam artian yang kita melakukan pakol ini. Hasil keterangan daripada pelaku atau pesen yang sudah ditambangkan ini, 3 tahun itu tidak kontinu, mereka buka terus. Karena 1 minggu, 2 minggu mereka buka, nanti 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nanti selama komisi sudah agak tenang, tidak ada kegiatan lagi, dia buka lagi selama 1 minggu atau 2 minggu, nanti tutup lagi 2 bulan. Selain penerapan pasal migas, polisi juga tengah menyelidiki adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari para pelaku tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!